Gini sikap ibu Vicky Prasetyo ke Kalina Oktarani, sempat gak direstui? Kalina Oktarani tampaknya sudah yakin untuk melepas masa jandanya dan memilih Vicky Prasetyo sebagai pendamping hidupnya. Mantan istri Deddy Corbuzier itu pun tidak kuasa menahan tangis mendengar pengakuan ibu Vicky, Emma Fauzia soal restu. Kalina Oktarani mengaku dirinya sudah beberapa kali memohon restu dari Emma. Tapi Emma Fauzia tidak juga menyatakan dukungannya untuk hubungan yang dijalani Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo. Seperti apa pengakuan Kalina Oktarani? Kalina Oktarani baru-baru ini berbincang dengan ibu dasang kekasih, Emma Fauzia. Momen ini terekam dalam vlog berjudul Mengejutkan Mama Vicky Prasetyo buat Kalina menangis milik di Youtube milik Vicky Prasetyo. Dalam video tersebut, Kalina membahas soal restu. Rupanya, Kalina sudah berulang kali meminta restu kepada Emma Fauzia. Tapi wanita berhijab itu tidak juga memberikan restu terkait hubungan yang dijalaninya dengan Vicky Prasetyo. Kayak berapa kali aku ngomong sama Mama Emma, aku minta restunya. Tapi, jujur, sampai detik ini aku belum ada restu dari Mama. Maksudnya belum gimana? Ya, tapi Mama belum mengiakan soal hubungan aku dan Vicky. Kata Kalina ke Emma yang dikutip dari Youtube Vicky Prasetyo Entertainment, Senin, tanggal 7 Desember tahun 2020. Mendengar pengakuan Kalina Oktarani itu, Emma pun mencoba memberikan pengertian. Dia mengaku bukan tipikal orang yang suka gembar-gembor soal restu. Menurut Emma Fauzia, keberadaannya bersama Kalina tersebut sudah dianggapnya melebihi dari restu. Ibu dari Azka Korbuzer ini mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mendengar langsung dari Emma bahwa dia setuju Vicky menikahinya. Hingga akhirnya, Emma Fauzia kembali menegaskan kalau dirinya tidak pernah dengan mudahnya datang ke rumah pasangan Vicky Prasetyo. Sehingga, sikapnya pada Kalina dinilai sudah sebagai restu. Jujur, beberapa kali aku ngomong sama Mama, Mama ingat enggak yang dulu aku ngomong sama Mama kalau aku cuma minta restu Mama. Aku pengen mengurus anak Mama, pengen mengabadikan hidup aku buat anak Mama, pengen jadi makmum anak Mama yang baik, dan Mama enggak ada omongan apa-apa. Baru sekarang, ungkap Kalina. Ya, bila mana orang tua udah datang ke tempat ini, dia itu udah menandakan lebih dari restu. Mama tuh enggak pernah datang ke rumah seseorang, apa pacarnya Vicky atau siapa. Semudah itu, enggak, sahut Emma. Mendengar pengakuan Emma, Kalina tidak mampu menahan air matanya. Dia seakan tidak percaya dan kembali menegaskan kepada Emma apakah ucapannya tersebut menandakan kalau kini dirinya sudah direstui. Perempuan yang sudah tiga kali gagal membina rumah tangga itu juga mengaku tidak bisa berkata-kata karena begitu terharu akhirnya Emma secara langsung memberikan restunya. Kalina mengaku sejak awal pertemuan mereka, Emma Fauzia belum pernah mengatakan ia untuk hubungannya dengan Vicky Prasetyo. Karena baru kali ini Mama bilang sama aku. Dari sejak pertama kali aku ketemu sama Mama Emma, aku minta restu dan segala macam, itu enggak ada satupun ucapan restu, iya atau apapun. Makasih banget, aku enggak bisa ngomong apa-apa. Lanjut Kalina Oktarani seraya menghapus air matanya. Ibunda Vicky Prasetyo juga sempat memberikan pesan untuk Kalina Oktarani terkait pernikahan. Emma mengatakan dirinya ingin Kalina dan putranya saling percaya dan menguatkan. Emma ingin melihat Kalina dan Vicky sukses bersama, selalu dijaga, ya, yang lebih penting antara Kalina dan Vicky, lebih saling percaya lagi, saling menguatkan lagi. Insya Allah, Mama selalu mendoakan supaya kalian juga kesuksesan bersama, pungkas Emma Fauzia. Sebelum restu dari Emma Fauzia itu terucap, Kalina Oktarani sudah pernah mengungkapkan kalau kini dirinya mulai mempersiapkan pernikahan dengan Vicky Prasetyo. Pada tanggal 12 Desember 2020 mendatang, Vicky dan Kalina akan melakukan foto pre-wedding. Jika tidak halangat, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani akan melangsungkan pernikahan pada Februari 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya!